Cristiano Ronaldo adalah seorang pelajar yang sangat memperolehkan. Ini adalah seorang pelajar yang sangat memperolehkan. Ya, Ronaldo lagi dan lagi mencetak gol. Ia berhasil merobek gawang keeper Bosnia dengan dua gol. Ia benar-benar tidak berhenti untuk menjebol gawang lawannya, dimanapun ia bermain. CR7 sangat-sangat gacor. Di Liga Pro Saudi jadi top score. Begitupun juga dikualifikasi Euro pun menjadi top score saat ini. Mau heran tapi itulah Ronaldo. Namun sebelum lanjut, berikut beberapa fakta menarik di Laga Portugal versus Bosnia pada Sabtu dini hari tadi. Fans Bosnia bukannya mendukung timnya, malah mendukung Ronaldo dan Portugal. Ya, seperti kalian tahu, dimanapun Ronaldo bermain, ia selalu diidolakan banyak orang di seluruh dunia. Baru-baru ini fans timnas Bosnia neka turun ke lapangan saat Ronaldo sedang bermain. Terlihat fans Bosnia tersebut memakai jersey Portugal dan mencoba masuk dan ingin berfoto dengan sang idola. Namun sayang Cristiano Ronaldo sepertinya terinjak oleh penggemar tersebut. Hingga Ronaldo pun sedikit mengalami kesakitan hingga akhirnya bisa berjalan kembali. Ya, aksi penggemar yang menerobos ke lapangan tidak hanya terjadi pada Laga Portugal versus Bosnia saja. Pada Laga Portugal kontra Seropakia kemarin, media sosial dihebohkan dengan aksi fans Ronaldo yang turun ke tengah lapangan. Ia berlari hingga dikejar para petugas, namun ia berhasil memeluk sang idolanya. Ya, Ronaldo memang benar-benar sangat dicintai oleh banyak orang. Dimanapun ia menginjakan kakinya, orang-orang akan selalu sangat senang bisa melihatnya. Kegembiraan Ronaldo di bawah asuhan Roberto Martinez Ya, Cristiano Ronaldo sepertinya sangat senang dan bahagia ketika mendapat pelatih yang cocok dengan dirinya. Terlihat dari rekaman penonton, Ronaldo begitu terpancar rasa nyaman hingga memeluk sang pelatih Roberto Martinez. Ya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ronaldo tidak nyaman hingga cekcok dengan sang pelatih. Sebut saja Eric Ten Hag di Manchester United, dulu Rudy Garcia di Al Nasser, hingga pelatih Portugal terdahulu, Fernando Santos. Ya, beberapa pelatih ini bahkan membuat Ronaldo kesulitan hingga prustasi tidak bisa mencetak gol. Namun kini di bawah asuhan pelatih yang tepat, seperti Luis Castro di Al Nasser. Ronaldo jadi monster dan jadi top skor di Liga Pro Saudi. Sekarang di Portugal bersama pelatih baru mereka, Roberto Martinez. Ia pun menjadi tajam dan menjadi top skor kualifikasi Euro 2024. Keeper Bosnia menyebut, Ronaldo tidak terlihat ngos-ngosan. Ya, Keeper Bosnia kewalahan saat harus melawan Ronaldo dan kawan-kawan. Ia menyebut Ronaldo seperti tidak ngos-ngosan. Padahal si R7 berlari ke sana kemari pada laga tersebut. Ia juga menyebut sempat prustasi akibat gawangnya di bebol hingga 5-0 tanpa balas. Ya, bahkan di usianya yang mengejak 38 tahun, Cristiano Ronaldo masih mempertahankan tradisi mencetak sedikitnya 40 gol selama semusim. 40 gol untuk tahun ini dicapai Ronaldo setelah dia mengemas 2 gol saat Portugal melumat Bosnia. Kendati demikian, Portugal telah memastikan lolos ke Jerman. Ya, 40 gol itu terdiri dari 9 gol saat memakai Jersey Portugal dan 31 gol dari 36 laga untuk Al Nasser sejak Januari. Jumlah tersebut mengungguli perolehan gol monster Manchester City asal Norwegia Erling Haaland 39 gol. Dan ikon Paris Saint-Germain asal Perancis, Kylian Mbappé dengan 35 gol. Jumlah! Sampai jumpa!